Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel di Mugri Jinanjar tentunya Oke guys, di konten kali ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya Yaitu gak tentang motoflog lagi ya Atau sesuai judul aja Yaitu tentang penyetelan kacamata yang kondisinya seperti ini Ini kalau kalian perhatikan ya Tuh, ini jadi naik ya Sangat gak ekstrim, cukup ekstrim ya Kenapa gue bikin konten seperti ini Karena dulu gue upload tentang konten seperti ini Yaitu cara melepas dan memasang lensa kacamata Nanti saya tampilnya Itulah seponnya sangat baik banget, sangat positif Dan situ saya pribadi merasakan kepuasan tersendiri ya Jadi Alhamdulillah nih banyak yang terbantu dari video gue ya Jadi konten itu sangat bermanfaat Nah, jadi ya Alhamdulillah banget lah Ada konten yang bermanfaat buat teman-teman Nah, jadi kalau untuk motoflog itu untuk hiburan ya guys ya Untuk hiburan, nah mungkin Seperti ini ya yang sedikit ada manfaatnya Buat kalian yang tidak tahu atau belum tahu gitu ya Karena mengenai latar belakang nih sedikit Tentang latar belakang saya itu adalah Tulusan D3 Refraksi Optician Atau nama keren yang sekarang itu optometris Saya juga bekerja di salah satu optik terbesar di Indonesia Jadi untuk masalah kacamata, soft lens, lensa Bisa dibilang saya ini ahlinya gitu ya Iya, 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 iya Buat teman-teman yang mempunyai kacamata Dengan kondisinya seperti ini Yaitu tangkainya naik ke atas Atau bisa juga turun ya Ini biasanya terjadi karena ketekan, ketindih, atau ketiduran lah Banyak problemnya Kalau dibawa ke optik Orang optik bakal menanganin itu pakai tang Nah Di sini saya akan mengasih sedikit tips ya Biar nggak usah jauh-jauh ke optik Sendiripun bisa gitu Yaitu Kalian nggak harus beli tang Karena tang itu juga ada yang mengendalikan Yaitu tangan Nah Jadi dengan tangan pun bisa guys Tapi Mungkin kalau ada yang bertanya Itu Bisa patah nggak bang gitu Nah Jawabannya adalah Bisa ya Bisa tidak Tapi semua itu ada Beberapa faktor yang mempengaruhi Yang pertama adalah Keparahan dari bengkoknya Yang kedua adalah Kekuatan dari si bahan frame-nya ini Terus yang ketiga adalah Tekanan yang kita berikan Saat melakukan penyetelan nanti Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi nanti Terus Lebih detailnya Kalian perhatikan Apakah sudah ada retak atau belum Kalau sudah ada retak Begitu 80% ke atas Patah Kondisi yang seperti ini Kacamata jika dipakai itu Memberi efek itu Nggak nyaman Dan miring ya Seperti ini Tuh Jadi miring guys ya Jadi nggak nyaman Sini naik Sini ya turun nih Barunya ada minusnya ya Jadi pusing Kalau lama-lama dipakai Oke Karena Saya tidak minus ya Oke Nggak usah terlama-lama Langsung aja ke tekniknya ya Oke Ini gue agak deketin sedikit Jadi Yang harus teman-teman lakuin adalah Dengan cara Menekan ini Ke arah yang Yang seharusnya ya Ini kan naik Jadi tekan aja ke bawah Seperti itu Tapi dengan Pelang-pelang Dan juga dengan Perasaan penuh Dengan kasih sayang Tanpa kemarahan Masya Ya Oke Jadi Ini sekali lagi nih Kalau ini seperti ini nih Naik ya teman-teman ya Ini Tuh Oke Langsung aja style Ini teman-teman perhatikan Terserah kalian sih Cara pegangnya gimana Cuman kalau Yang saya kasih tau seperti ini Ini pegang lensanya Ini kayak gini Terus Begini ya Tekan aja pelan-pelan Tuh Terus Cek lagi Sudah rata belum Ini masih ada sedikit ya Ada sedikit Jadi sedikit lagi Kalau bahannya bagus Tidak akan patah guys Percaya Harus yakin Nah Ini udah rata ya Kalau udah rata Dipakai pun Tidak miring guys ya Tuh Tidak miring ya Aduh Gila ini ada Minusnya Buyang dua Oke Jadi seperti itu guys Secara penyatelannya itu Sangat gampang Tinggal kalian Tekan Lokasi yang Bengkoknya tadi Ke arah yang Yang bener ya Ya memang sih Sesuatu yang Belok itu harus diluruskan Seperti jalan hidup Ketika Belok Eh ketika Belok harus kita luruskan Secepatnya Sebelum terlambat Ya jadi seperti itu Jadi gampang banget Kalian tekan pelan-pelan Sudutnya ini ya Sampai Rata Pada posisinya Seperti itu Karena kalian harus yakin Dan juga harus pakai perasaan Penuh kasih sayang Sepenuh hati Gitu ya Jangan setengah-setengah Biar hasilnya maksimal Cuma kembali lagi Kalau kalian ragu Atau takut Karena Belum terbiasa Jadi Optik Optik aja Temu saya Oke dari video ini Cukup sekian ya Buat kalian Jika ada pertanyaan Bisa tulis di kolom Komentar Jika ada request-an Silahkan kalian tulis Disini ya Di bawah ini Nah ini kasamata gue guys Keren gak? Asik Oke guys Sampai jumpa di Next video Jangan lupa Bantu like Comment dan subscribe Thank you Jangan lupa like Jangan lupa like